Marco Mota akhirnya sudah tiba kembali di Jakarta dan disebut-sebut bakal segera latihan dengan Persija. Tapi, pihak Persija Jakarta belum mengumumkan kepulangan pemain asal Italia itu. Seperti diketahui, sampai saat ini Persija baru hanya diperkuat oleh tiga pemain asingnya, yakni Marco Simic, Mark Klopp dan Rohit Chanda yang dua baru saja bergabung. Sementara satu nama lainnya, yakni Mota belum dua tampak dalam latihan Persija yang kini berpindah lokasi ke Depok. Kini Marco Mota pun tampaknya memberi sinyal akan bertahan di Persija. Hal itu setelah, pemain yang sempat memperkuat AS Roma tersebut sudah kembali di Jakarta. Hal itu terlihat dari unggahan Dejakmania yang mengabarkan kalau Mota sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta sejak Minggu 27. September tahun 2020 dia datang membawa istri beserta anak-anaknya yang sempat menemani sebelum pandemi COVID-19 datang. Pihak Persija belum mengumumkan kedatangan kembali pemain asal Italia tersebut. Presiden Persija, Mohamad Prapanca, sempat buka suara soal masa depan Marco Mota. Dia menyebut kalau memang sedang dalam proses negosiasi dengan sang pemain. Terkait dengan Mota ini kami sedang renegosiasi ulang. Sampai hari ini, manajemen dengan Mota masih negosiasi. Kami berharap Mota menerima keadaan. Ini media sosial sudah mengartikannya duluan. Tapi kami yakin sekali, manajemen melakukan N yang terbaik untuk klub Beber Prapanca. Keberadaan Mota di Persija Jakarta memang cukup berpengaruh. Dia bahkan sempat menyumbang 2 asis saat macan kemayoran jadi runner-up piala gubernur jatim lalu. Pada Liga 1 2020, ex-pemain Udinese itu juga sudah menyumbangkan 1 asis buat Persija.